KPK mensosialisasikan terkait gratifikasi LHKPN dan pengaduan masyarakat ke DPRD Jawa Barat. Sosialisasi tersebut disambut baik Ketua DPRD Jawa Barat, apalagi pada 2019 mendatang, ada pemulihan legislatif yang salah satu syaratnya sudah melaporkan LHKPN. Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK memberikan sosialisasi kepada seluruh anggota DPRD Jawa Barat dan karyawan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Jabar. Sosialisasi oleh KPK mengenai peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 dan pembimbingan teknis tata cara pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN secara elektronik atau ILHKPN serta sosialisasi pengendalian gratifikasi. Terkait dengan pelaporan ILHKPN disampaikan khusus untuk para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang ikut serta dalam pemilihan legislatif pada tahun 2019 mendatang. Perwakilan dari KPK Dion Hartika Sumarto mengatakan, sosialisasi dari KPK ke beberapa daerah di Pulau Jawa merupakan salah satu program kerja dari KPK yang bertajuk Jelajah Negeri untuk pencegahan gratifikasi dan korupsi untuk seluruh penyelenggara negara di kabupaten kota dan provinsi. Sasaran sosialisasi dari KPK pun mencakup semua kalangan, selain DPRD juga jajaran PNS dan mahasiswa. Ya ini sebenarnya satu rangkaian gitu dalam jelajah negeri namanya kita ada roadshow bersama bis KPK termasuk di dalamnya juga ada sosialisasi terkait gratifikasi, LHKPN, pengaduan masyarakat gitu. Nah kebetulan ini kita ditugaskan di DPRD gitu. Kita juga ada kegiatan di balai kota, di alun-alun, ke mahasiswa juga, kita kemarin ke Universitas Pajajaran, ke Jatinangor gitu. Jadi satu rangkaian. Inna Purwadewi Sedari, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, menyebut baik sosialisasi yang dilakukan oleh KPK di DPRD Jawa Barat. Inna menambahkan khusus untuk LHKPN, ini merupakan ketiga kalinya KPK memberikan sosialisasi yang sudah dipenuhi hampir seluruh anggota DPRD Jawa Barat. Apalagi untuk tahun 2019 mendatang akan berlangsung pemilihan legislatif yang salah satu syaratnya adalah sudah melakukan pelaporan ILHKPN. Ya tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada KPK di ingin melakukan sosialisasi tentang LHKPN. Sebetulnya DPRD Provinsi Jawa Barat ini adalah tiga kalinya ya untuk sosialisasi LHKPN. Tapi khusus LHKPN memang baru kali ini, tapi tahun 2016 kemarin saya pastikan 90% juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sudah melaporkan yang waktu itu belum secara elektronik. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.